Ini masih tema, katakan introduction ya, penghantar kepada substansi. Jadi, saya berencana ingin membuka pertanyaan dari pemirsa. Dan kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke kami, yang mungkin perlu ditanggapi, perlu dijawab oleh baik pembicara pertama Mas Sidik dan Sarah tentunya. Terutama tanggapan tentang bagaimana, yang tadi tanggapannya Mas Edy, di upaya pelastarian ini, agar efektif ke depannya itu bagaimana sih? Langkah-langkah strategisnya apa yang mesti dilakukan? Nah, kemudian ini juga pertanyaan hampir sama, mengenai pelastarian aksara daerah yang menjadi poin krucial adalah bagaimana penggunaan keseharian aksara daerah, eh, aksara daerah, gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan di komunitasnya sehari-hari, hal ini berkebalikan di Indonesia. Aksaranya tahu, namun secara keseharian tidak sama sekali dipergunakan, atau penggunaannya sangat amat terbatas. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah strategis dalam membumikan aksara nusantara itu sendiri, hingga sampai pada tahapan penggunaan ke dalam kehidupan sehari-hari? Waduh, ini mimpinya luar biasa ini. Tapi, mungkin pertanyaan ini dulu, mohon Mas Sidik dan Sarah bisa menjawab dan menanggapinya. Monggo, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya terlebih dahulu, sebelum nanti dilanjutkan oleh Bu Sarah, dan mungkin Pak Heru juga. Jadi, kalau kita baca, pertanyaan adalah, kalau di dalam penggunaan aksara-aksara daerah di luar negeri, memang beberapa, seperti Korea, Jepang, China, dan sebagainya, aksara-aksara tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dari menulis, alamat, dan lain sebagainya. Bedanya memang yang di Indonesia, saat ini, aksara-aksara daerah, bahasa-bahasa daerah, tidak masif digunakan. Nah, itu bagaimana cara penanggulangannya, atau mungkin bagaimana cara membuikan, supaya aksara-aksara nusantara ini tadi, bisa digunakan lagi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya, kalau kita lihat, memang tadi Pak Heru sudah menyampaikan, bahwa di beberapa daerah, sudah ada mata pelajaran, diwajibkan mata pelajaran untuk penggunaan bahasa daerah. Misalnya untuk di Jawa, bahasa Jawa, di mana nanti ada belajar juga untuk menulis aksara Jawa. Di Bali juga seperti itu. Jadi, untuk peran-peran ini seperti tadi, untuk mempunyai bahasa daerah ini tadi, bahasa aksara nusantara juga, ini perlu semua pihak yang berperan. Baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, kemudian dari akademisi juga. Kemudian nanti dari praktisi, baik itu di dunia teknologi dan sebagainya, harus juga berperan. Nah, kalau kita lihat pertama tadi, di dunia pendidikan sudah mulai banyak, atau mungkin sudah cukup lama, ada beberapa kewajiban-kewajiban, supaya murid atau mungkin siswanya, bisa harus belajar untuk aksara daerah tersebut. Kemudian kalau dari pemerintah, ada namanya sebuah kebijakan. Dari kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya untuk alamat-alamat di kawasan tertentu, misalnya di Jogja atau di Bali, ada yang tulisannya nanti pakai aksara ini, aksara nusantara tadi, atau aksara daerahnya. Misalnya di Jawa pakai aksara Jawa, di Bali pakai aksara Bali. Kemudian kalau kita ke bandara, di bandara di Jogja sama di Bali, ada juga aksara-aksara nusantara, atau mungkin bahasa-bahasa daerahnya, yang digaungkan terus-menerus. Jadi yang disandingkan misalnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada juga yang bahasa daerah. Jadi ini tadi peran-peran dari dunia pendidikan, kemudian dari pemerintah. Kemudian kalau kita lihat peran kita, peran kita di dalam dunia teknologi, di mana kita masuk ke ranah digital, kita perlu memperbanyak konten-konten nih, konten-konten yang mengandung aksara-aksara nusantaranya tadi. Salah satunya apa yang dilaksanakan oleh Pandi, kita berdasarkan dengan komunitas-komunitas aksara, komunitas-komunitas daerah yang ada di seluruh Indonesia, ada di Bali, di Makassar, di Jawa, di Jogja, Sunda, dan sebagainya. Kita berkolaborasi untuk menambah jumlah konten-konten yang ada di dunia digital. Salah satunya kita bikin website yang beraksara daerah. Ini salah satu cara supaya penggunaan aksara-aksara ini tadi masif, bukan hanya orang yang bisa ngetik dengan aksara daerah tersebut, tapi nanti orang-orang yang belum bisa pun bisa mempelajari. Kemudian selain masuk ke dunia digital, kita perlu selain tadi perbanyak konten, kita juga perlu masuk ke dunia digital, di mana kita harus mempermudah penggunaannya. Kalau dengan kondisi seperti ini, penggunanya susah, nanti orang-orang masuk ke dalam pelajaran aksara ini tadi juga susah juga. Jadi kalau kita dengan mempermudah orang-orang bisa masuk ke dunia digital yang menggunakan aksara daerah tadi, kita harapkan aksara daerah ini tadi itu semakin masih digunakan. Salah satunya kita mendorong orang-orang untuk bikin aplikasi yang mendukung aksara daerah. Kita misalnya aplikasinya di website-nya, kemudian di PowerPoint dan sebagainya, orang-orang bisa nginset aksara nusantara ini tadi. Kemudian di keyboard pun juga ada, kita dari Unut salah satunya membuat keyboard yang beraksara daerah ini tadi. Kira-kira begitu, Pak. Maksudnya Mas Tidik itu juga aksara daerah itu kalau misalnya sudah tersedia di handphone, seperti saat ini aksara Korea, Thailand, Myanmar itu sudah ada di dalam handphone, di dalam smartphone-nya mungkin jadi lebih mudah ya, Mas. Ya, benar. Daripada kita insert gambar satu-satu gitu. Soalnya kan memang saat ini banyak anak-anak sekolah tingkat SMP, SMA yang masih belajar bahasa daerah tentunya juga bersama aksara daerahnya. Begitu dia lulus, karena tidak ada sarana, ya ada sarana harus cari pulpen, cari kertas, terus dia belajar gitu. Tapi ketika dia mau kirim, ya yang paling mau kirim salam hari raya gitu, yang pernah seperti yang pernah terjadi di saya, ketika dia cari di smartphone-nya nggak ada, ya yaudah habis gitu ya lupa. Selanjutnya aja gitu, Mas ya. Ya, biasanya malah dia cuma nyari gambar doang gitu. Padahal kalau gambar cuma bisa baca doang. Oke, sudah Pak. Oke, betul-betul. Jadi langkah-langkah, ini memang langkah simultan yang harus dikerjakan secara bersama gitu dari kita semua, seluruh komponen stakeholder, terutama mungkin pemerintah, pihak pemerintah, karena negara harus hadir di sini untuk bagaimana melancarkan atau paling tidak satu saat mewajibkan semua smartphone yang beredar di Indonesia harus bisa mengakomodir aksara daerah. Tapi ya tentunya sebelum itu kita harus menestandarisasi dulu. Nah, saya kesarah, karena Sarah habis ini akan mendua gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Sarah selain tanggapan pertanyaan yang tadi gitu. Ini ada, oh yang pertama cuma minta materinya Sarah akan minta di-share dan itu saya udah janji, kami memang menjanjikan untuk men-sharing materi yang dari semua pembicara. Kemudian, tapi ada pertanyaan, mohon dijelaskan tentang diglosia. Wah, diglosia ini saya juga gak ngerti ya. Sarah, kalau ini pertama, terus ada satu pertanyaan dari Pak Andi Budimansa. Ini, Bu Sarah, menurut Anda apakah teks Sumpah Pemuda yang diantaranya berbahasa satu, bahasa Indonesia, mendegradasi aksara nusantara? Wah, ini pertanyaannya menarik nih Sarah ini. Jadi, ini orang luar soalnya. Anda kebetulan kan orang Perancis, yang kebetulan aja sedang ada di Indonesia. Jadi, ketika ditanya, Sumpah Pemuda yang diantaranya berbunyi berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, ini apakah akan dianggap mendegradasi aksara nusantara? Tanggapannya mohon, Bu Sarah. Terus, yang dari Ibu Tati Wiharti dari PNRI ya, dari PNRI, Misarah, bagaimana perasaan Anda? Aduh, moga-moga Sarah tidak baper nih ya. Ini bagaimana perasaan Anda ada tentang budaya aksara nusantara di Indonesia? Nah, kalau dari negara asal, misal asal Misarah, ada tidak kekayaan budaya dan aksara seperti yang suka, seperti yang suka passion Misarah. Jadi, pertanyaannya, mungkin kalau coba saya simpulkan begini. Jadi, menurut Sarah, apakah bagaimana tentang budaya aksara di Nusantara? Ini pertanyaan pertama. Nah, lalu, kalau dari negara asal Misarah, ada atau tidak kekayaan budaya dan aksara seperti yang ada gitu, itu bagaimana dia melihat ini passionnya Sarah itu ada di sana. Nah, budaya semacam yang sedang Sarah teliti di sini, mungkin Ibu Sati menganggap apa di sana tidak ada. Monggo, Sarah silahkan, ditanggapi pertanyaannya. Oke. Sedikit campur ya semuanya. Ya. Kalau yang tentang sumpah termuda, boleh bahas bicara dalam bahasa Perancis itu jawabannya enggak? Karena sensitif ya, Sarah ya? Karena sensitif, tapi ya enggak apa-apa ya. Oke, jadi semuanya. Pertama, apakah ada di negara sehat, secara dan budaya seperti Indonesia? Ya, tentu saja tidak. Kebetulan dulu ada. Dulu ada. Lalu ada raja yang abad ke-15, kalau tidak salah, yang memutuskan untuk kerajaan Perancis harus satu bahasa, yaitu bahasa Perancis. Jadi sesuatu ya. karena dia mau menyatukan kerajaannya. Ini sudah lama sekali. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah sedikit seperti di Indonesia, untuk semua urusan negara, di tingkat nasional, harus menggunakan bahasa Perancis, lalu di tingkat daerah, orang-orang masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kita membahas bahasa ya, bukan dialek, bukan keturunan dari bahasa, tapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi Prancis ada beberapa. Nah, lalu, setelah revolusi Perancis, 1789, dan semakin ke sini, dengan diadakan kan raja di penggah waktu itu ya, 1792, dan setelahnya diperklamasikan Republik, lalu menjadi Empire, kekaisaran, lalu kembali ke Republik. Nah, muncul, kebetulan untuk menutupkan lebih erat lagi negaranya, dan mulai dilarang. Bahasa daerah mulai dilarang. Jadi tidak ada benekan-benekan yang dilakukan. Sehingga banyak bahasa yang hilang. Apalagi Aksaraya. Banyak yang hilang, dan baru tahun 70-an, 1970-an, baru mulai ada kebangkitan lagi dengan beberapa organisasi di daerah-daerah masing-masing yang mengklaim hak untuk menggunakan bahasa dan acara mereka masing-masing. Bahkan ada juga klaim untuk berpisah sama Perancis, misalnya di negara Bas, dan di negara Barat Dayak, atau di negara Bas, di negara Bas, dan negara Bas, dan negara Bas, ada juga klaim untuk berpisah dengan negara Perancis. Jadi, sekali lagi, bahasa budaya itu selalu berbeda dengan politik. Nah, begini cerita atau sejarah bahasa daerah di negara saya. Sekarang banyak upaya untuk menghadirkan lagi bahasa di dalam puluh sekolah, di daerah masing-masing, saya sangat-sangat berharap tidak terjadi seperti ini di Indonesia. dan ternyata tidak akan membangunnya dalam 2021 ini. Sudah jauh berbeda dengan Perancis, mungkin ada karena itu jadi persiannya. Oke, nah, dari sini kita pindah ke masalah diglossia, ya Pak Heru, yang membingungkan sekali, padahal tidak jampang sekali. Diglossia itu adalah hirafi antara dua bahasa, ada satu bahasa yang dominan, ada satu bahasa yang dominasi. Singkatnya, kalau kita lihat di Indonesia, diglossia itu antara bahasa daerah dan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, ini memang sering terjadi. Jadi, bahasa Indonesia yang bisa diambat dominan dan bahasa daerah yang dianggap didominasi. Kenapa? Karena bahasa Indonesia lebih sering digantikan di tingkat resmi, di tingkat nasional, di media nasional, menurut saya, di iklan, di politik, dan selanjutnya. Kebanyakannya, kalau disinggungan sepanjang isi. Nah, dari diglossia itu, kita pindah ke pertanyaan yang dalam bahasa Prancis tadi, apakah dengan sumpah pemuda itu, apa, memdegradasi ya, bahasa dan aksara daerah? Saya kira tidak sebenarnya. Tidak ada degradasi, tapi tentu saja, selama ada upaya yang sangat besar untuk mengutamakan bahasa Indonesia, tentu saja tidak bisa mengutamakan sekaligus bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ini logika ya, tidak ada nilai di sini bagi saya, tapi memang, kubunasi bahasa Indonesia, pendidikan dalam bahasa Indonesia dimanapun, itu tentu saja mendukung dan makin memungkinkan bahasa daerah, bahasa daerah tidak digunakan secara sehari-hari. Karena, kita lihat saja, misalnya dikandung, ya, bahasa Sunda, anak muda sekarang, kalau tidak tinggal di kampung, yang tinggal di kota, ya banyak sekali yang campur sama bahasa Indonesia, maksudnya tidak sesunda dulu, misalnya sebut, Namanya orang tua yang mengatakan saya, yang diol, maksudnya sesunda dengan dunia, tidak sudah. Ya, wajar sebenarnya dalam situasi seperti ini, wajar sekali. yang harus dicari adalah solusi supaya ada keseimbangan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan saya yakin ini bisa ditemukan. Upaya-upaya yang dijelasin tadi semangat, itu sangat signifikan sebenarnya, dan perlunya ada kerjasama juga sangat penting. Namun, kita harus kita puas pada, karena, apa artinya mengharuskan atau mewajibkan salah satu bahasa. Ini menjadi, matut diglossial lagi, maksudnya. Kalau misalnya, di contoh ya, secara karikatur, saya tidak merenaikan atau tidak menghakimi sama sekali. Tapi, kalau kita mewajibkan untuk belajar bahasa dan maksara Jawa di Jakarta, misalnya, bagaimana dengan anak-anak yang terbelakangnya bukan Jawa? Banyak kan? Sekarang ini era yang dimana terpindah-pindah sih. Banyak orang Makassar yang tinggal di Juti atau orang Sunda. Bagaimana kalau mereka harus belajar bahasa Jawa sedangkan mereka tidak bisa belajar bahasa mereka sendiri? Ini pertanyaan terbuka ya, tidak menghukum. Karena memang upaya harus ada. Tapi dalam akut apa? Nah, menurut saya, karena saya kebetulan juga menjadi guru dosen bahasa di Universitas di Indonesia, unsur yang paling penting untuk belajar bahasa dan cepat belajar bahasa adalah menggunakan bahasa tersebut dalam hal-hal yang menyenangkan. Contoh, saya suka baca, ya baca dalam bahasa. Saya suka nonton sinetron, ya nonton sinetron maka dalam bahasa Pancis. Saya suka nonton. Ini yang sangat membantu. Makanya, meningkatkan tingkat dan jumlah konten dalam bahasa dan asara masing-masing ini sangat penting. Karena harus mampu menjawab kebutuhan, keinginan dan kesukaan, selera dari orang-orang yang menggunakan bahasa. tapi tetap saja solusinya satu saja, gunakan. Harus digunakan hal-hal yang menarik dan menyenangkan oleh orang yang mau belajar atau mau diajak untuk memikai bahasa. Ini yang jadi utama saya kira mungkin lebih daripada maksa atau mengharuskan. Ini mungkin ya cuma untuk terima kasih. Terima kasih. tiga dari Sumpah Pemuda itu bukan berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu itu malah malah di apa ya malah menjadi tersosialisasikan semacam itu. Bunyi Sumpah Pemuda yang paling tiga itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya seperti tadi saya sudah sampaikan bahasa Indonesia memang menjadi bahasa resmi nasional dan kita junjung tinggi semuanya semua pihak tapi bukan berarti aksara atau bahasa daerah sesuatu yang harus didegradasi atau harus terdegradasi malah mungkin masyarakat karena kurang mendalami hanya sekilas memahami itu dianggapnya kita berbahasa satu bahasa Indonesia itu yang menurut saya ya ya enggak bisa dicari siapa yang salah kita mengingatkan kembali bahwa dengan kita mempelajari aksara daerah bukan berarti kita ingin mengkhianati bahasa apalagi mengkhianati bahasa Indonesia atau aksara yang secara resmi dianggap sebagai bahasa dan aksara nasional oke saya tidak ingin berpanjang-panjang lagi karena memang pertanyaan-pertanyaan secara prinsip sudah ya sudah semua saya harap Mas Siddiq tetap ada di sini mendampingi saya membantu kondilator Sarah Monggo kalau memang akan mendua mungkin sudah saatnya mempersiapkan untuk zoom selanjutnya tapi mungkin masih bisa dengar ya yang disebelah ya Sarah ya bisa tetap mengikuti saya ingin bagaimana saya boleh sama satu hal saja boleh boleh saya jadi ingat itu diskusi dengan teman saya di Bandung dia orang Perancis juga terus dia datang kami mulai bicara dan dia bilang oh tapi kan kalau mau menciptakan dunia yang lebih setara dunia yang lebih adil untuk semuanya kan kita harus homogenisasikan misalnya kan gak bisa masing-masing punya bahasa kita harus memilih bahasa bersama semuanya misalnya Inggris atau apa saya pikir kenapa ya ada ide seperti ini yang bisa muncul lihat saja Indonesia memang bahasa Indonesia digunakan untuk setiap aspek kehidupan atau tidak maksudnya ada si teori seperti ini bahwa untuk bersatu harus bisa semuanya berbicara satu bahasa sedangkan tidak benar karena banyak orang yang mampu menerjemahkan pertama banyak orang yang ingin belajar dari perbedaan dan ini saya lihat sangat-sangat penting bagaimana kalau ada misalnya di tingkat universitas ada kerikulum entah dari satu jurusan atau universitas terbuka tentang bahasa dan akusara nusantara maksudnya tidak cuma satu tapi belajar tentang keseluruhan bahwa memang beraneka ragam dan keberaneka ragaman itu sangat penting dan nanti bisa memilih membelajar yang mana mendalami yang mana tapi supaya tidak terjadi ketimpangan juga karena pasti lebih banyak orang yang mungkin lebih banyak secara kasar ya lebih banyak cara untuk menawarkan pelajaran secara Jawa contohnya daripada yang di Makassar kenapa? karena dimana penduduknya lebih besar jadi anggaran lebih besar jadi bagaimana supaya benar-benar setara antara bahasa dan akusara tersebut ini pertanyaan yang terbuka juga ya itu aja mungkin long line terima kasih ini sebetulnya banyak pertanyaan lagi untuk Sarah tapi karena waktu kita sudah apa namanya melewati batas waktu yang sudah direncanakan oleh panitia tapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kami kirim ke Sarah untuk barangkali Sarah berkenan untuk menjawabnya lewat WA cukup mungkin lewat Ayu nanti maka kita mau melangkah pada sesi yang kedua dalam sesi yang kedua ini akan dimulai uh berkata